Nah sekarang kita perhatikan ya soalnya Terdapat dua buah pohon tomat dengan ciri-ciri sebagai berikut Pohon tomat A berbuah kisut kuning Sedangkan pohon tomat B berbuah bulat merah Pohon tomat A akan disilangkan dengan pohon tomat B untuk menghasilkan 160 anakan Jika diketahui ciri-ciri buah bulat kuning adalah sifat dominan pohon tomat Dan masing-masing pohon tomat memiliki alel homozygote Tentukan jumlah anakan dengan buah tomat kisut kuning pada hasil persilangan keturunan pertama Nah pilihan jawabannya A. 90 pohon B. 20 pohon C. 30 pohon Dan D. 45 pohon Oke deh sekarang kita tuliskan dulu informasi yang diketahui supaya kita gak bingung ya Nah informasi yang pertama itu pohon tomat A memiliki buah bulat kuning Sedangkan pohon tomat B memiliki buah kisut merah Selanjutnya sifat buah yang kisut kuning adalah sifat yang dominan Kemudian diberitahu juga nih alel pohon tomat A dan B adalah dominan homozygote Diketahui juga jumlah anakan yang diinginkan adalah sebanyak 160 Dan yang terakhir persilangan akan dilakukan dua kali Yaitu persilangan antara pohon tomat A dan B dan persilangan untuk anakan yang pertama Oke deh kita bisa masuk ke bagian sol sepatu Eh solusi maksudnya Nah yang namanya persilangan pasti kita harus tahu dulu dong siapa yang menjadi indukan atau parentalnya Dalam kasus ini maka indukan pertamanya adalah pohon tomat A dan pohon tomat B Lalu sifat yang tampak pada pohon tomat A yaitu buah kisut kuning Dan sifat yang tampak pada pohon tomat B yaitu buah bulat merah Masing-masing sifat ini kita tuliskan dalam kode genotipnya Karena sifat kisut yang resesif Maka dapat kita tuliskan kode genotipnya adalah B kecil B kecil Karena warna kuning adalah dominan homozygote Maka kita tuliskan kode genotipnya adalah K besar K besar Hal yang sama kita lakukan untuk kode genotip pohon tomat B Namun sifat bulat adalah sifat dominan homozygote Oleh karena itu kita tuliskan B besar B besar Sedangkan warna merah adalah sifat resesif homozygote Oleh karena itu kita tuliskan K kecil K kecil Nah selanjutnya kita akan menentukan pasangan gen atau alel dari masing-masing induk Karena masing-masing genotip dari parentalnya adalah homozygote Maka dapat ditentukan secara langsung alelnya adalah Sebagai berikut Hasil persilangan dari masing-masing alel adalah filial atau anakan dengan genotip sebagai berikut Dengan genotip seperti ini Maka fenotip dari anakan pertama adalah buah bulat kuning Nah persilangan pertama udah selesai nih Kita lanjutkan dengan persilangan kedua yang melibatkan anakan pertama dengan sesamanya Karena genotip parentalnya yang heterozygote Maka alelnya dapat dibuat sebagai berikut Begitu juga dengan pasangannya ya Untuk memudahkan kita dalam melakukan persilangan Kita buat dalam tabel aja yuk Bedakan kolom untuk masing-masing induk Lalu masukkan semua alelnya Terakhir, lakukan persilangan Hasil persilangan kedua atau filial kedua menunjukkan beberapa variasi fenotip yang berbeda-beda Dari setiap fenotipnya, diperoleh rasio fenotipnya adalah 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1 Dari perbandingan ini, maka jumlah anakan dengan fenotip kisut kuning adalah jumlah rasio kisut kuning Dibagi dengan jumlah keseluruhan rasio dikali dengan 160 anakan Sehingga hasilnya adalah 30 anakan atau 30 pohon